Kita sekarang coba masuk teman-teman sekalian Dan nanti dalil ini menguatkan satu sama yang lain ya Bagaimana caranya supaya kuburan kita menjadi taman dari taman surga Dan bagaimana agar selamat bukan menjadi lubang dari lubang neraka Karena keadaan kubur itu ada tiga ya Ada yang siksaan abadi bagi orang-orang kafir, orang munafir, orang musyrik Ada yang siksaan ya Terjadi baga orang-orang beriman Tapi yang bermaksiat tidak sempat taubat di dosa-dosa tertentu Dan ada yang memang menjadi taman dari taman surga Untuk selamat teman-teman sekalian agar menjadi taman dari taman surga Di saat Anda sendiri Anda dipikul oleh orang-orang kerabat-kerabat Anda Dibawa menuju ke kuburan ya Dan akhirnya Anda dimasukkan Anda tentram di sana Karena kuburan Anda menjadi taman dari taman surga ada amal-amalnya Dan juga sekaligus agar selamat jangan sampai Anda menjadi orang-orang yang tersiksa di sana Karena Nabi SAW mengatakan kalau orang beriman yang meninggal dunia Pada saat dipikul dia berkata Cuma tidak ada dengar oleh orang yang memikulnya Segerahlah, segerahlah bawa jenazah ini ya Karena bahagianya dia Karena dia tahu apa yang akan ada di depan dia Sebuah alam di alam barzah menjadi taman dari taman surga Dan kalau dia orang kafir maka dia akan mengatakan Ruhnya akan mengatakan celaka Kalau dia kemana dia akan bawa Karena dia sudah tahu di depannya akan ada siksaan Yang pertama teman-teman sekalian agar Anda bisa selamat dari siksa kubur Beriman kepada Allah SWT Beriman kepada Rasulullah SAW Dan menjadi seorang muslim Tiga hal ini menjadi satu ya Beranjak daripada hadith Al-Bara' ibn Azib Dalam sebuah hadith yang cukup panjang Tapi saya langsung bacakan saja Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Kalau orang beriman meninggal dunia Maka akan Datang dua malaikat mendudukkan dia di kuburannya Setelah yang mengantarnya pulang tentunya Dalam riwayat lain Tiga langkah-langkah kakinya Meninggalkan Tiga langkah para pengantar meninggalkan Kuburan tersebut Maka ada dua malaikat yang mendudukkan orang beriman ini Lalu keduanya berkata Mar-rabbuk Siapa Tuhanmu Fayaqulu rabbiya Allah Maka dikatakan kepadanya Tuhanku Maka orang ini mengatakan Tuhanku Allah Berkata para para malaikat Fayaqulani lahu madinuk Lalu kemudian keduanya bertanya lagi Apa agamamu Fayaqulu dini al-islam Dia mengatakan Agamaku adalah islam Fayaqulani lahu Maha darrajulul ladhi bu'itha fikum Lalu keduanya berkata Apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian ini Maksudnya Nabi Muhammad SAW Qala fayaqulu huwa rasulullahi SAW Maka si Mait akan mengatakan Dia adalah utusan Allah SAW Fayaqulani Wa ma'ayudrik Kemudian berkatalah kedua malaikat tersebut Dari mana engkau mengetahui itu Bahwa Tuhanku Allah Agamaku Islam Muhammad SAW adalah Nabi dan utusan Allah Fayaqul si Mait mengatakan Karatu kitab Allah Fa'amantu bihi wa saddaktu Aku telah membaca Al-Quran kitab Allah Mendapatkan disana informasinya Dan aku beriman padanya Dan membenarkan semua isinya Kemudian dalam riwayat Jarir dikatakan Hadith yang lain Fadhalika qawlullahi azza wa jal Dan itu sesuai dengan firman Allah SWT Maksudnya riwayat lain menjelaskan Ada penambahan dari Nabi SAW Dan itu sesuai dengan firman Allah SWT Allah akan memudahkan Dilisan orang-orang beriman Untuk menjawab Pertanyaan para malaikat tersebut Atau menegukan orang beriman Dengan perkataan yang teguh Kata ulama di dunia Dengan kalau dia ditanya tentang Islam Asal dia sudah belajar Dia bisa jawab Kenapa kamu sholat Kenapa kamu puasa Bagaimana bisa kau beriman kepada Allah Bagaimana bisa kau benarkan Muhammad SAW Maka dia bisa menjawab Dan di akhirat maksudnya pertanyaan para malaikat Setelah dia bisa jawab semua itu Tuhan ku Allah Kitab ku agama ku Islam Muhammad SAW adalah utusan Allah Qala fayunadi munadi minas sama Kemudian terdengarlah suara seruan dari langit An sadaqa abdi Bahwasannya hambaku ini telah benar Fa'afrisuhu minal jannah Maka bentangkan hamparan dari surga untuknya Waftahu lahu baban ilal jannah Dan bukalah untuknya pintu menuju ke surga Wa'albisuhu minal jannah Dan berilah ia pakaian dari surga Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha Kemudian sampailah kepada dia keindahan dan aroma harumnya surga itu Qala wa yuftahu lahu fiha madda basarihi Dan kemudian Kuburnya dilapangkan sejauh pandangan matanya Itu kalau orang beriman Dan dalam riadah yang dikatakan Maka jadilah kuburannya Taman dari taman surga Sebaliknya Kalau orang kafir Masih dalam hadith yang sama ya Qala wa innal kafir fadhakara mautahu Qal Kemudian orang kafir Pada saat dia wafat Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi Dan nanti akan dikembalikan ruhnya Di kuburannya, di jasadnya Wa yaktihi malakani fayudisanihi fayakulani lahu Maka dua malaikat mendudukkan dia Kemudian bertanya kepadanya Marabbuk siapa Tuhanmu Fayakulu ha 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 Dia hanya mengatakan Ah, ah, ah Saya gak tahu gitu La adri Saya gak tahu Fayakulani lahu Madinuk Apa agamamu Malaikat bertanya Fayakulu ha ha Maksudnya saya gak tahu La adri Saya gak ngerti Fayakulani ma Hadar rajul ladibu Ihtafikum Bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian Fayakulu ha ha La adri Dia mengatakan Ah, saya gak tahu Fayunadi munadi minas sama Kemudian terdengar suara seruan dari langit An kadaba Orang ini telah berdusta Fa afri syuhu minan nar Bentangkan Ya, jalan dari neraka Wa albisuhu minan nar Berikan dia pakaian dari neraka Waftahu lahu baban ilan nar Bukalah pintu-pintu neraka Yang di dengannya dia menuju ke sana nantinya Qala fayatihi min harriha Wasamumiha Kemudian sampai kepadanya dari panasnya neraka itu Hawa panas neraka itu sampai kepadanya Qala wa yudayyiku alihi kubruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu Kemudian dinding kuburannya menjepit tubuhnya Sampai membuat tulang-tulang rusuknya bersatu Thumma yuqayyadu lahu a'ma abkamu Ma'ahu mizba Ma'ahu mirzabba Ya Ma'ahu mirzabbatun min hadid Ma'ahu mirzabbatun min hadid Lalu kemudian diutus kepadanya malaikat Atau seorang laki-laki Ya malaikat Yang buta dan bisu Yang membawa palu godam besi di tangannya Sebuah besi yang sangat keras gitu Kalau seandainya Mirzabbatun min hadid Apa namanya Palu rogam besi itu Dihantamkan ke gunung Maka akan hancur gunung itu Akan menjadi seperti butiran tanah atau pasir Qala fayadribuhu biha darbatan Yasma'u hama bainan masyriki wal maghrib Illa thakalaini Fayasiru turaban Lalu kemudian dipukulkan kepada si mayid ini Wanaudzubillah Dan pukulan satu kali itu Semua yang di timur dan barat Mendengarkan kerasnya pukulan tersebut Kecuali jin dan manusia Allah masih tutup kuping mereka Mereka tidak bisa dengaran pukulan tersebut Qala thumma tu'adu fihirruh Kemudian dihidupkan kembali lagi Setelah dihancur dihidupkan lagi kembali Maksudnya Dikembalikan lagi padanya ruhnya Karena dipukul Dia tidak mati Karena mati cuma satu kali Tapi hancur jasadnya Ruhnya terlepas Diciptakan kembali jasadnya Dimasukkan lagi ruhnya Disiksa lagi Begitu terus sampai hari kiamat Dan hadith ini hadith suhih diribatkan oleh Imam Ahmad Dari hadith ini kita bisa lihat bagaimana Kejadian di dalam kubur tersebut Akan ada pertanyaan malaikat Dan juga akan ada orang-orang yang menjawabnya dari orang beriman Dan ada juga orang-orang kafir yang tidak bisa menjawabnya Jawabnya Terima kasih telah menonton!